Namo Dasa Bhagavadu Arahadu Sama Sambut Dasa Namo Dasa Bhagavadu Arahadu Sama Sambut Dasa Namo Dasa Bhagavadu Arahadu Sama Sambut Dasa Buddha Mupakwena Soti Khodu Namo Udaya Ibu Bapak serta Saudara-saudari yang berbahagia Kita semua mungkin mengenal suatu jenis hewan yang mungkin bagi kita adalah hama-punggama Binatang ini bersifat penerak yang mungkin Ibu Bapak sekalian dapat menjumpainya di rumah kita Yang mungkin biasa berkeliaran di dapur istri kita Yaitu binatang tersebut adalah tikus Tikus ini memiliki beberapa karakter Karakter-karakter ini kemudian oleh Guru Agung Sambut Dasa Menjadi suatu teknik pengajaran Dalam membabarkan Dhamma Biyo Dari sepat-sepat tikus itu Sambut Dasa menjelaskan tentang Empat jenis karakter tikus Yang pertama adalah tikus Yang mengalir lubang Tapi tidak diam di lubang Ini melambangkan Mungkin kita semua rajin Menembak ilmu Belajar kudasasana Baca buku Bahkan mendengarkan Kota-kota dari guru-guru pembimbing kita Tetapi setelah mengetahui hal itu Kita tidak melakukan praktik Sesuai dengan ajaran buddhasasana ini Yang kedua adalah Tikus yang tidak mengalir lubang Tapi diam di lubang Apa artinya? Kemungkinan seorang siswa ini Dia tidak belajar Tidak menimba ilmu Tetapi Dia Menggunakan Ketenaran-ketenaran Dari guru-guru pembimbing Untuk Mendompleng Ketenaran itu Nah ini adalah siswa Yang kedua Yang diupamakan oleh Buddha Sebagai tikus Yang tidak mengalir lubang Tapi diam di lubang Tikus yang ketiga Adalah Tikus yang Tidak mengalir lubang Dan tidak berdiam di lubang Kenapa? Siswa ini memang tidak belajar Walaupun mungkin Sering mendengarkan kotbah Tapi dia tidak memahami Kotbah-kotbah tersebut Sehingga Dia tidak dapat Melakukan Perubahan-perubahan dalam dirinya Yang darinya Tidak baik menjadi baik Dia cenderung melakukan Hal-hal yang buruk Yang sudah ada Karakter tikus yang keempat Ibu Bapak sekalian Adalah Tikus yang menggali Dan diam Di lubang Siapakah hal ini yang dimaksud? Ini adalah siswa-siswa Buddha Yang tekun Belajar Menimba ilmu Apakah Dari membaca Mendengarkan kotbah Dan lain-lainnya Setelah hal itu dilakukan Dia berada dalam praktik Menjalankan Kemurahan hati Menjalankan kemuralan Dan Melakukan Meditasi Sehingga Dia Akan memetik Hasil Dari Apa yang telah diketahui Sehingga mencapai Ketenangan Dan penelusang Batin Inilah Yang diharapkan oleh Buddha Tikus yang menggali Lubang Dan dikliar Dalam lubang Bapak Ibu sekalian Ada Kepetikan Dhamma Dikatakan Bukan sekedar Karena bersikap Dia Seorang Bungu Tidak berimu Disebut Muni Atau Bija Sebaliknya Ia yang Kejaksana Membawa Dhamma Narmukur Laksana Menjunjung Neraca Timbangan Ibu Bapak Sekalian Sepertinya Hal Diorang Kejaksana Tadi Kita harus Imbang Ketika Memahami Dharma Dan Segera Mengimbangkan Dengan Praktik Praktik Yang Dapat Kita Lakukan Sesuai Dengan Kemampuan Kita Semoga Urayan Dama Singkat Ini Dapat Memicu Ibu Bapak Serta Saudara Saudara Sekalian Untuk Terus Maju Dalam Kedasasana Sampai Serta Bapak Tuh Itata Semoga Semoga Hidup Berbahagia Bapak Terima kasih.